Halo guys, kembali lagi bersama kami Moane Canga Pada video hari ini kami akan merekomendasikan 3 aplikasi launcher komputer Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini Agar kami lebih semangat dalam membangun channel ini Oke, tanpa bahasa basi lagi, mari kita mulai pembahasannya Windows 11 adalah aplikasi launcher yang dibuat mirip seperti tampilan yang ada pada komputer Jika kalian perhatikan, dari tampilan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ini Sudah sama seperti Windows 10 atau Windows 11 Aplikasi ini dapat diselesaikan dengan jenis HP apapun Dan tentunya akan memberikan pengalaman yang menarik saat kalian gunakan Windows Launcher X Prime Windows Launcher X Prime merupakan aplikasi launcher Windows 10 yang mirip dengan tampilan desktop Aplikasi ini memiliki gaya peluncur yang unik di semua HP Dengan menggunakan aplikasi ini akan memberikan pengalaman scroll yang seru saat kalian gunakan Kalian dapat dengan mudah mengelola, mencari, dan menjelajahi setiap fitur yang ada pada perangkat Android kalian Ada banyak sekali fitur yang bisa kalian gunakan pada aplikasi ini Seperti membuat pintasan, menempatkan widget, dan masih banyak lagi Launcher for Mac Launcher for Mac merupakan aplikasi launcher komputer baik yang pernah kami coba Dengan menggunakan aplikasi ini akan memberikan tampilan desktop yang unik Keren dan menarik untuk kalian gunakan Aplikasi ini jika diperhatikan memiliki desain yang beda dengan launcher yang lain Dimana setiap fitur yang dapat diselesaikan dengan mudah Ada banyak fitur yang bisa kalian dapatkan pada saat menggunakan aplikasi ini Fitur-fitur yang disediakan aplikasi ini akan menjadikan HP akan lebih keren lagi Mungkin sampai disini saja pembahasan dari kami mengenai 3 aplikasi launcher komputer Semoga aplikasi yang kami rekomendasikan bisa bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa tinggal like, share, dan subscribe sebagai bentuk kalian yang mendukung channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton